ceketin malah ada suara cetup-cetup tangannya ini tidak kuat oke ini tanpa menggunakan alat tambahan atau relay bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng mito motor kali ini saya akan memasang klakson klakson keong yang seperti ini di sepeda motor suprae tapi jika dipasang langsung otomatis kan tidak kuat karena kabelnya terlalu jauh jadi dia si kabel itu lewat saklar habis keluar dari saklar itu jika dipasang langsung tidak akan kuat lalu bagaimana caranya saya akan gunakan alat tambahan seperti ini yang dinamakan relay relay itu seperti ini sudah sering saya bukulalkan tapi kali ini akan saya pasang yaitu pada klakson supaya memperkuat arus memperkuat arus yang langsung pada klakson sehingga suara klakson akan lebih nyaring dan lebih stabil oke untuk lebih jelasnya saya sekarang akan langsung memasangnya begini ya maaf maaf bukan di sepeda motor supra tapi sepeda motor vega sama ya sebenarnya kemasangan seperti ini oke teman teman kita langsung sejak ke tutorial ya disini sudah ada kabel yang dari klakson ini kabel asli dari klakson ya ini sudah dicabut dan klaksonnya juga sudah diambil seumpama ini klakson keong saya pasang langsung ini ya ini tanpa menggunakan relay ini ya jadi dia akan seperti ini biasanya bersuara tetapi kurang banter coba ya oh malah seperti ini nih tuh malah ada suara cetup-cetup ya tangannya ini tidak kuat oke ini tanpa menggunakan alat tambahan atau relay nah disini karena tidak kuat ya teman teman bagaimana caranya supaya nanti kuat dipasang di sepeda motor vega supra dan jenis lainnya lah sama sepeda motor apa saja ya biasanya kalau langsung tanpa menggunakan alat tambahan atau relay itu tidak kuat oke nanti akan saya jelaskan teman teman cara pemasangan relay yang benar karena pernah saya bongkar relay seperti ini dipasang di sepeda motor tetap saja dia tidak kuat sama klaksonnya lalu setelah saya cek ternyata pemasangannya ada yang salah seperti itu oke simak terus ya nanti cara yang benar itu seperti ini nah jadi seperti ini ini setelah saya sambung-sambungkan untuk hasilnya menjadi seperti ini ya ini perhatikan dari klakson dari klakson kita ngambil satu ini bolak-bolak bebas ya teman teman ngambil satu lalu dipasang ke relay nomor 87 ini perhatikan ya ke nomor 87 terus keluarnya ini kabel yang 30 yang 30 sama 87 30 sama 87 ya nih oke paham ini satu kali lagi ini 87 yang ini 30 teman teman ini nanti saya pasang ke kabel kontak kabel yang langsung menuju kontak standby dari aki terus yang ini nanti saya pasang pada rangka masalahnya ini negatif ya terus yang ini 286 sama 85 ini dipasang sama yang soket dari klakson soket dari klakson ya oke kita langsung pasang nih nah jadi ini sekarang saya akan pasang ya untuk penempatannya saya ngasal dulu nanti teman teman untuk tempat pilih aja yang sekiranya itu cocok nah disini kabel yang dari soket atau apa soksuit nah ini kabel yang dari soket klakson aslinya ya jadi kita langsung pasang ke relay 85 sama 86 seperti ini nah terus yang ini kabel yang merah yang dari relay kita pasang ke kabel yang menuju kontak standby dari aki yang warnanya coklat teman teman kalau dari bawah ya tetapi disini karena mungkin sudah diganti jadi dia berubah warna kita ambil yang warna coklat yang ini nah kita coba ya kita untuk merapikannya nanti saja sekarang oke kabel yang satu dari relay ini yang merah sudah saya pasang sekarang tinggal satu lagi yang dari klakson ini perhatikan ya kabel yang dari klakson kita pasang ke rangka atau ke body atau negatif oke kalau ngambil dari kabel biasanya warna yang cari yang hijau ini sama ya teman teman jadi saya akan pasang ke negatif sama rangka saja seperti ini sekarang kontak di on nah seperti ini aduh pengeng yuk yuk oke jadi seperti itu ya jadi jauh dibanding tadi teman teman saat dipasang itu benar benar tidak kuat cuma ada suara tepuk tepuk seperti itu jadi begini teman teman ya kenapa menggunakan relay kuat sedangkan tidak menggunakan relay itu tidak kuat kalau tidak menggunakan relay jadi dia perjalanannya jauh untuk masanya itu melewati kesini dulu masuk ke saklar ini keluar lagi baru masuk ke klakson nah dari perjalanan jauh tersebut sehingga harus mendapat hambatan dan dia menjadi tidak kuat kalau dipasang relay seperti ini ini diambil jalan pintas sama saja dilangsungkan dari kabel standby aki teman teman sebenarnya ya cuman kita melalui perantara yaitu dipasang relay seperti ini oke sepertinya ini saja untuk dari tayangan cara pemasangan klakson keong di sepeda motor apa saja ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih juga belum paham silahkan ditanyakan pada kolom komentar di mana letak bingungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif siapa jati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati